Gereja Katolik menempatkan Maria dalam posisi yang penting sebagai bagian dari iman kita. Maria adalah contoh teladan pelindung ibu dari kita sekalian. Bunda Maria memiliki hati yang disebut hati tersuci. Apa artinya hati tersuci? Mungkin kita mengira bahwa dengan hati tersuci, Bunda Maria itu pertama-tama tidak memiliki dosa. Dan itu memang benar. Bunda Maria adalah sosok pribadi yang dipilih oleh Tuhan, dikhususkan untuk menjadi ibunya. Hati tersuci, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, mengatakan juga hati yang menyimpan peristiwa-peristiwa Tuhan di dalam hidup. Peristiwa Tuhan, saudara-saudara ku yang terkasih, adalah peristiwa hidup sehari-hari. Di dalam Injil kita lihat Tuhan Yesus yang pada waktu itu masih kecil, mencemaskan Bunda Maria dan Santo Yosef. Peristiwa Tuhan juga memaksudkan peristiwa yang membuat kita dalam pengalaman sehari-hari cemas. Nah, betapa penting kita mengerti bahwa kecemasan itu kita maknai seperti Bunda Maria sebagai bagian dari peristiwa-peristiwa sehari-hari yang pada gilirannya kita tahu membentuk diri kita, menguji kita, dan bahkan kemudian mengantarkan kita kepada perjalanan keselamatan. Sekali lagi, peristiwa Tuhan. Dalam Bunda Maria kita tahu bahwa kecemasan itu ialah kehilangan Tuhan Yesus selama beberapa waktu, mungkin estimasinya sekitar lima hari. Karena perjalanannya satu hari, perjalanan pulang satu hari. Lalu selama tiga hari, Bunda Maria dan Santo Yosef berkeliling untuk mencari, tapi tidak ketahui. Kemudian balik ke Yerusalem berarti tambah satu lagi hari, berarti sekitar lima atau mungkin malah tujuh. Tujuh hari bisa jadi. Untuk menunjukkan bahwa kecemasan Bunda Maria, kecemasan sehari-hari sebagai seorang ibu. Nah, kita, saya, anda, keluarga kita, panggilan kita, perutusan kita, seperti juga contoh hidup Bunda Maria, kerap diliputi kecemasan-kecemasan. Mulai dari kecemasan karena sakit mungkin, karena pekerjaan berangkali, karena tugas-tugas, karena hati kita yang tidak nyaman di seminari, atau di dalam panggilan, atau bahkan kecemasan yang paling besar dalam hidup manusia, ialah kecemasan akan kematian umpamanya, atau kematian orang yang kita cintai. Itu semua, saudara-saudaraku yang terkasih, adalah peristiwa-peristiwa Tuhan. Itu bukan peristiwa yang manusiawi belaka tanpa makna. Oh, kalau saya gelisah di seminari misalnya, itu berarti saya tidak dipanggil. Oh, bukan. Kalau saya menderita sakit misalnya, oh, berarti Tuhan tidak mencintai saya. Bukan. Kita harus memiliki hati seperti Bunda Maria, yang memandang peristiwa-peristiwa, kecemasan, ketakutan, kegagalan, sebagai peristiwa Tuhan. Dan reaksi Bunda Maria menjadi contoh dari seorang yang beriman. Dia tidak segera menunjukkan suatu reaksi yang frontal, yang bahkan kemudian menegasi, menolak rahmat Tuhan. Tidak. Keluarga yang sedang lagi sakit, dan kemudian memandang bahwa ini adalah hukuman Tuhan misalnya, dan kemudian menjadi malas berdoa, malas ke gereja, itu pasti bukan atau itu pasti bertentangan dengan reaksi iman dari Bunda Maria. Panggilan dan perutusan kita juga tidak akan punya makna apa-apa. Sudah saya itu. Panggilan Anda, entah sebagai seminaris, sebagai biarawan, biarawati, sebagai imam, tidak punya makna apa-apa. Sekali lagi, bila tanpa iman. Bila hatimu dan hatiku hanya diumbang-ambing oleh kecemasan ini dan itu, dan lalu merasa aku tidak dicintai oleh Tuhan. Itu bukan contoh, bukan reaksi iman Maria. Saudara-saudara itu yang terkasih dalam Tuhan. Bunda Maria barangkali adalah sosok yang paling dekat dan mesra bagi semua orang Katolik, di dalamnya termasuk saya. Ketika saya tidak tahu, ketika saya sedih, ketika saya mengalami satu situasi yang berat, Bunda Maria menjadi pelarian hidup kita. Mari kita memperbaharui hidup kita seturut teladan Maria, yaitu menghayati peristiwa-peristiwa Tuhan dalam hidup sehari-hari. Janganlah membuat hidup kita menjadi tidak bermakna. Karena peristiwa itu hanya kita maknai untuk kenyamanan diri kita. Dan bukan seperti Bunda Maria, sebagai bagian dari rahmat Tuhan yang mengantar kita kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita.